Intro Berita Sumsal 24 jam hari ini Anggota Dewan dari Komisi 3 DPRD Muratara mencegat truk pengangkut biji sawit Aksi wakil rakyat ini dilakukan karena muatan truk merusak jalan Terutama jalan di Desa Simpang Nibung, Kabupaten Muratara Ketua Komisi 3 DPRD Muratara Andika Saputra bersama beberapa anggota lainnya Terlihat mencegat truk pengangkut biji sawit saat melintas di Desa Simpang Nibung, Kecamatan Rawas, Ulu Andika bersama wakil rakyat lainnya ini mempertanyakan berat muatan truk Aksi ini dilakukan karena jalan yang dilewati truk milik perusahaan mengalami rusak Ketua Komisi 3 DPRD Muratara Andika Saputra mengaku Muatan truk sudah melanggar undang-undang mineral dan batubara, berenggup maupun peraturan daerah Hal ini disebabkan muatan biji sawit yang diangkut sopir ini bisa mencapai 21 ton Selain itu pengangkut biji sawit maupun batubara juga dinilai sudah melanggar Dalam peraturan daerah Kabupaten Muratara, truk pengangkut sawit dan batubara hanya diperbolehkan menjalani jalan umum Dari pukul 6 sore hingga 5 subuh dan maksimal berat 8 ton Lewat muat batubara ini adalah SMP Dan perusahaan lainnya termasuk BSD, mungkin juga termasuk perusahaan Lensum atau BSS yang lewat di jalan ini Mereka lah yang ikut andil-andil untuk merusak jalan ini Waktunya sesuai dengan pengadilan masyarakat, kita datang ke sini Pemirsa, setelah 2 tahun menunggu karena pandemi COVID-19 Akhirnya pada musim haji tahun ini, jemaah calon haji asal Kabupaten Lahat dipastikan berangkat ke Tanah Suci Rencananya calon haji lahat ini akan berangkat pada gelombang kedua, kelompok terbang ke-8 Sejumlah jemaah calon haji asal Kabupaten Lahat tampak semangat melakukan manasik haji di lapangan Gor Serelo Lahat Tahapan-tahapan ibadah haji mereka lakukan dengan penuh kesungguhan Dengan harapan sehari Tanah Suci mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar Terkait hal itu, Haji Rusidi Jafar, Kepala Kantor Kementerian Agama Lahat menjelaskan Bahwa rencananya jemaah calon haji asal Lahat yang masuk ke-8 akan berangkat ke Asrama Haji Palembang pada 1 Juli 2022 Selanjutnya pada 2 Juli 2022, mereka bertolak ke Tanah Suci Selama jelang keberangkatan lanjut Rusidi, para jemaah calon haji telah melakukan serangkaian persiapan Seperti manasik haji, pembakalan, dan vaksin sebagai syarat masuk ke Harap Saudi Sehingga jemaah calon haji lahat sudah siap untuk berangkat haji tahun 1443 Hijriah Ditambahkan Rusidi, jemaah calon haji lahat dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri untuk berhaji Karena lanjut dia, ini adalah keberangkatan haji pertama setelah 2 tahun ditutup selama masa pandemi COVID-19 Alhamdulillah, jemaah haji lahat tahun ini setelah kita lakukan verifikasi sesuai dengan kebijakan batasan usia yang berlaku di tahun 2022 ini Maka jemaah haji lahat yang bisa diberangkatkan adalah 101 orang Jadi, satu-satu orang ini alhamdulillah sudah pik dan sudah siap karena manasik haji sudah kita lakukan dan sudah ditutup Kemudian vaksin yang dipersyaratkan juga sudah semuanya sudah kita vaksin Nanti tidak lagi prosesnya kita menunggu pembagian kloter Reporter dan juru kamera Bernard Albair, Palfres.com Kontes ikan cana pertama dan terbesar di Pulau Sumatera baru saja ditutup Dari ratusan ikan mirip ikan gabus yang ikut kontes ini ada satu ikan berbentuk bengkok Beberapa pengunjung menyebut ikan tersebut salah bantal karena bentuknya yang tidak lazim Sultan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin melihat satu persatu ikan cana yang ikut kontes di pasar ikan modern Palembang Di antara ikan tersebut ada satu ikan yang membuat Sultan Iskandar tertarik Ya, ikan dengan bentuk bengkok yang sedikit berbeda dengan ikan pada umumnya Beberapa pengunjung bahkan menyebut ikan tersebut salah bantal Ikan tersebut diketahui mengikuti kontes untuk kategori varian unik Selain kategori varian unik, ada beberapa kategori lainnya yang dipertandingkan seperti Kelas Progres, ikan dengan panjang di bawah 20 cm Kemudian kelas Juvenil di bawah 30 cm Dan kelas Junior di bawah 40 cm Ketua Umum Palembang Snake Head Keepers Andra menyebut ada 250 ikan cana yang ikut dalam kontestasi ini Ikan jenis predator dengan bentuk badan yang memanjang tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia Bahkan ada beberapa ikan berasal dari luar negeri seperti India, Myanmar, dan lainnya Ini sudah terbentuk dari 2017 2017 itu khusus ikan cana Khusus ikan cana, Palembang Snake Head Keeper Beberapa anggota itu ada yang seller, penjual, ada yang beberapa hobis, tapi kebanyakan hobis Sementara itu, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin Mengaku sana mendukung kontes ikan yang diselenggarakan komunikasi ikan cana Menurut Sultan Iskandar, kontes ikan tawar ini menjadi salah satu upaya bagi masyarakat untuk tetap melestarikan ikan sehingga bisa dikenal oleh generasi muda Banyak sekali harapan kita yang ikut melestarikan Habitat kita mengetahui bahwa sungai, bukan hanya di sungai musis, sungai-sungai lainnya Itu kan banyak terdapat pabrik-pabrik di mana limbah pabrik, limbah pabrik, limbah pabrik itu kan mengalir ke warna sungai Yang kita takutkan adalah suatu nantinya bahwa terjadinya karena terlampau air itu sudah tidak layak lagi untuk ikan Terjadinya mutasi gen Sehingga kekayaan intelektual, kehayati, walaupun hewani yang ada di daerah tempat itu mengalami suatu perubahan Misalnya ikan seperti kita, ikan belido sekarang kan sudah sangat jarang sekali Dan sudah masuk dalam kategori hewan dilindungi Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Wahana tong stand yang meramaikan pameran dan bazar besma expo ke-18 ditutup sementara oleh petugas Pada pembukaan malam pertama, atraksi motor di dalam tong ini menabrak penonton Akibatnya 12 penonton mengalami luka Atraksi motor di dalam tong pada awal pertunjukan berjalan normal Namun salah seorang joki motor tidak bisa mengendalikan kendarannya hingga akhirnya keluar dari lintasan Dan menabrak penonton yang berada di atasnya Insiden ini sempat direkam penonton lainnya di dalam video berdurasi 30 detik ini Joki motor terlihat jelas tidak bisa mengendalikan motornya Hingga keluar dari lintasan tong dan akhirnya menabrak penonton Diketahui setidaknya ada 12 orang yang didominasi anak-anak harus menjalankan perawatan di rumah sakit besma Selain itu, ada satu orang korban menjalani observasi karena mengalami benturan dan sempat pingsan saat dibawa ke rumah sakit Salah seorang dokter di RSD besma, Dr. Zelin mengatakan Ada 11 orang korban yang mengalami luka ringan Sementara satu orang harus dilakukan observasi karena terjadi benturan di kepala Sementara itu, kasat reskrim Polres Pagar Alam AKP Najamudin mengaku Sudah mengamankan pengemudi hiburan tong setan itu Untuk saat ini, wahana tersebut ditutup sementara oleh polisi Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube Polpres Oficial Seperti Podcast Cukupedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax